Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi dengan saya Andri Tanda 3F Firmansyah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke selamat malam Indonesia Selamat malam Jawa Barat Selamat malam Kota Tasikmalaya Kota tercinta kelahiran Andri Firmansyah Oke mantap Oke kali ini saya akan mencoba mereview atau membahas ya membahas salah satu personel dari grupen Gans and Roses dimana kan kemarin saya sudah membahas dari mulai grupnya dari mulai terbentuknya grup Gans and Roses itu grupennya ya jadi keseluruhan lalu single terbaru Gans and Roses yang dirilis tahun tanggal 18 Agustus tahun 2003 dan sekarang kita akan membahas tentang X-Roses Aza karena siapa X-Roses dia adalah menyebabkan salah satu peran utama ya atau peran kunci dari Gans and Roses karena dia merupakan vokalis dari Gans and Roses yang sangat fenomenal oke jadi saya akan membahas sekarang tentang X-Roses ya jadi spesifik tentang X-Roses tidak personil yang lainnya ya karena kenapa? karena masa lalu X-Roses itu yang kita tidak seindah waktu sekarang ya atau sekarang ya dimana di sekarang kan dia bukuannya harta yang melimpah idola dimana-mana apa yang dia inginkan dia dapat lakukan gitu kan tapi sebenarnya waktu kecilnya itu sebenarnya X-Roses itu merupakan anak yang mungkin agak kasihan ya dan dia banyak masalah ya dan mungkin saya akan bahas tentang kisah lalu dari mulai X-Roses masa kecil dan hingga sekarang menjadi hebat meskipun sekarang menjadi sudah tua ya sudah jadi bapak-bapak kakek mungkin hampir menjelang kakek-kakek ya karena sekarang badannya sudah besar dan tapi wah gaya pangunya masih tetap enerjik tetap-tetap eksplosif ya dengan gaya yang sangat memaksimalkan mungkin masa lalunya atau masa buddhanya ingin melihatkan bahwa dia masih X-Roses dengan gaya yang dulu keren oke jadi saya pertama-tama saya akan bahas dulu X-Roses itu nama lengkapnya itu dulunya William Bruce Bruce Jr. ya itu diambil dari nama bapaknya ya dan dia adalah seorang mungkin sekarang sudah kita tahu semuanya dalam musisi, penyanyi, lagu, producer ya dan aktivis Amerika juga ya dia sekarang mungkin jadi aktivis Amerika juga lalu dia tuh lahir dan dibesarkan di Lafayette Lafayette, Indiana ya Lafayette, Indiana mungkin bagian dari Amerika juga ya lalu X-Roses ini terkenal sebagai pokokis utama dari Guns and Roses yang sebelumnya mungkin kita tahu ada Hollywood Rose dan ada L.A. Guns ya dan X-Roses menjadi pokal di band yang berbeda tersebut ya dan akhirnya pada tahun 85 setelah itu ya dibentuklah band yang menunjukkan dan itu merupakan band yang luar biasanya dimana tahun 87 ya band tersebut merilis album yang berjudul tunggu dulu yang namanya Avetite for Destruction ya 87 dan itu merupakan album terhebat bukan namanya tersukses ya sepanjang masa di Amerika mungkin dunia juga ya karena terjual hampir atau mencapai 30 juta kopi bayangkan zaman dulu 30 juta kopi dan dulu itu tidak mengenal namanya YouTube atau download ya dan itu dulu kaset ya dan bayangkan dulu waktu saya masih SM ini waktu masih saya SMP PSD ya 87 masih 7 tahun harga kaset itu masih sekitar anggaplah 15 ribu atau berapa ya dikalikan 30 juta berapa bayangkannya itu dan itu baru dari hasil penjualannya belum sponsor, belum iklan, belum apa promo apa kalau sama segala macam sifatnya pemberian dari Silebo ya biasanya kan itu yang didapat dari artis apabila sukses oke jadi kita akan membahas dulu akan membahas masa kecil dari X-Rose terlebih dahulu jadi X-Rose itu adalah anak tertua dari Sharon Elizabeth ya dan waktu itu Sharon Elizabeth masih berusia 16 tahun bayangkan masih 16 tahun sudah melahirkan seorang anak bernama X-Rose atau namanya tadi sudah saya sebutkan adalah William Bruce Bruce Jr. dan ayahnya itu masih usia 20 tahun waktu itu ya dan dia X-Rose itu sudah keturunan dari Skotlandia, Irlandia ya dimana ayahnya dari keturunan Jerman dari pihak ibunya gitu dan orang tuanya saat disayakannya X-Rose ini berpisah ketika Rose masih berusia 2 tahun ya ini 4 tahun ya salah ya 2 tahun ya dan itu saat disayakannya jadi masa kecil Rose pada 2 tahun ya sudah ditinggalkan oleh ayahnya ya dengan cerai ya dan itu buat anak mungkin meskipun dia belum paham atau belum mengetahui gimana rasanya karena masih 2 tahun kan belum mengetahui apa-apa ya dan tapi justru masa itu dia membutuhkan sosok orang tua lengkap ya untuk berkembang ya gitu sebagai anak ya lalu lanjut jadi masa kecil X-Rose itu sebenarnya tidak seindah seperti sekarang ya dimana sekarang kan kita tadi sudah sampaikan bergelimbang harta menjadi idola semua orang apa yang dia inginkan dia capai dengan mudah gitu kan jadi gitu kan ibaratnya gitu kan dengan harta yang dia miliki dan waktu kecil itu sebenarnya dia didiagnosi sebagai penyakit manic defensive ya atau lebih dikenal menyerupai semacam gangguan bipolar ya bipolar ya dimana bipolar itu merupakan suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati ya jadi kadang emosi kadang tenang jadi itu perubahan hati sangat cepat ya jadi itu merupakan penyakit yang mungkin jarang dan itu berdampak pada karakteristik dari orang yang punya penyakit tersebut ya dan dia dapat berubah-ubah karakteristiknya dengan cepat ya dan itu sangat mungkin tidak baik ya buat seorang mungkin ini kan masih anak lagi ya itu seorang anak ya oke lanjut lalu setelah itu ibunya menikah lagi dengan Steve L. Bailey dan inilah masa-masa kelam Rose terjadi kemari jadi dimana setelah menikah lagi dengan orang L. Bailey ini ya jadi Rose dan adik-adiknya itu adik-adiknya itu sering dipukuli sama ayahnya ini ya jadi sangat menyedihkan segala ya kehidupan XS waktu kecil ya sudah ditinggal orang tuanya waktu 2 tahun cerai lalu ibunya menikah lagi dan koalisi ayah tirinya itu sangat kejam ya dia selalu memukuli adik tirinya dan si XS itu sendiri ya jadi sangat aduh kasihan sebetulnya XS di masa kecilnya dan sebenarnya berlanjut lagi ke masa mungkin remaja ya jadi masa remaja XS juga tidak terlalu bagus juga sama dia sering melakukan hal-hal sebetulnya kejahatannya dari sering meminum meminum kerasnya dan sering memukulkan dan dia sering ditangkap oleh polisi ya karena dia sering memukul di tempat umum dan itu membuat polisi sampai cukup orang sudah merudut tewak dia tewak dia sampai aksel diancam ya kalau masih melakukan itu dia akan diberikan sanksi yang lebih berat dari yang dia terima saat ini kita gitu lalu kita beralih ke awal XS belum berkarir dalam musik ya tadi kan sudah dari masa kecil remaja yang selalu berhadapan dengan kepolisian karena tindakan yang selalu mabuk di tempat umum sekarang menginjak ke arah si XS mulai mengenal musik ya nah jadi awal si XS bermain musik itu awal itu dia sering mengambil pekerjaan-pekerjaan mungkin sebagai vokalis juga ya sambil untuk sebagai sambilan untuk mencari nafkah ya dan dia bermain bersama band rapid fire elegance dan Hollywood rose ya dan sampai akhirnya bergabung dengan guns and roses pada tahun 85 dan kita tahu pada tahun 85 sudah terbentukkan XS ya personel kita tahu sendiri siapa saja coba siap aja tentu saja XS sebagai vokalis dan sebagai gitar dan rhythm izi stradlin lalu ada dub kaget sebagai bass sampai sekarang masih bertahan dan main drumnya steven adler dan itu menjadi awal titik awal kesusahan XL bersama bandnya gun resist menjadi seperti sekarang menjadi band hebat band fenomenal keren namanya jadi setelah XS itu berhasil dengan bandnya di tahun 87 dengan ambung jadi effort for destruction lalu akhirnya pada tahun 90 dia mulai berubah ke arah untuk berhubungan secara resmi dengan pasangannya kanan waktu bayi kecil sudah muda sudah lalu waktu mudanya menghasilkan atau berkolaborasi dengan band yang hebat lalu dia akhirnya ke arah pribadinya dan dia akhirnya menikah dengan Erin Everly pertamanya tapi kita yang sama ini kelakuan yang tidak patut itu contoh dia berhubungan kami atau berpacaran selingkuhnya yang supermodel Stephanie Sheymour lalu bukan hanya berselingkuh tapi bertunangan tahun 93 tapi tidak lama hubungannya karena mungkin ketidakcocokan dan mungkin karakter Excel yang mulai berubah dari tahun 90 itu karena kita tahu keretakan terjadinya lalu dengan kesuksesnya bersama Gn Rosy menjadi orang paling kaya sangat kaya mungkin ada waktu itu ada Michael Jackson mungkin Michael Jackson X Rose mungkin banyak lagi artis lain menjadi orang paling kaya di Amerika karena Amerika merupakan kiblatnya musisi atau musik dunia dari musik rock musik pop musik apapun musik di Amerika pasti diterima oleh dunia dan ini salah satunya X Rose dengan musik rock dapat diterima oleh dunia dan menjadi orang terkaya atau paling kaya termasuk orang kaya di dunia dengan penghasilan 200 juta dolar kerjaman dolar dulu masih 10 ribu kebayang itu 0 seberiji itu aduh menang saya 0 alhamdulillah lalu yang menjadi X Rose menjadi sangat kaya seperti itu adalah dia dampak dari album pertama tadi ya yang effective order destruction tadi itu terbiasa 30 juta kopi dan menjadikan peringkat pertama di billboard hot tahun 2000 tahun tersebut dan saat luar biasa dan menjadi band yang fenomena sampai saat ini kan esosis keren pisah aduh band indonesia sigak mantap bayangkan 200 juta ku duit duit konon aduh ngeri 30 juta kopi terjual beram kacu 1 juta aduh alhamdulillah luar biasa tanya lalu kita lanjut lagi dan akhirnya pada saudara tadi saya bilang terjadi kepakuman di ganelosis karena mungkin karakter si Excel yang sudah berubah dan dia selalu merasa menang dia selalu merasa egois dan dia mungkin merasa dirinya paling di dalam grup tersebut sampai juga sampai kejadian mungkin saya sudah bahas sebelumnya di Excel itu karena mungkin karena karakternya sudah berubah itu dia sampai merusak kamera penonton yang hanya ingin memotor dirinya gitu kan dia sampai lompat penonton dia mengambil kameranya dan dihancurkan itu kameranya dan itu merupakan hal yang sangat awal yang tidak disupai oleh rekan-rekan lainnya dan itu dan membuat juga fans sangat kecewa dengan karakter hal utama atau faktor utama terjadinya perpecahan di grup guns and rosis dan sesudah itu terjadilah saling tidak tanya atau saling tidak ada komunikasi dan akhirnya lalu kita bahas lagi akhirnya sesudah mungkin sebelum pabrikade tahun 90 sampai ke tahun 2008 juga pernah membuat album dulu ya cina demokrasi akhirnya tadi disitulah awal kepakeman gun rosis karena kan dari 90 itu karakter gunnya sudah terlihat ya karakter ini sudah mulai berubah dan akhirnya setelah lama pakem luar biasa lama akhirnya mungkin si excel merasa dirinya guna karena dia merasa mungkin semua awal kehancuran dari dirinya karakter dirinya dan dia merasakan itu dan dia berubah dan dia ingin bersama kembali dengan rekan-rekannya terlalu dan akhirnya kalau kekurangan nama legawa orang salah saya minta maaf ampuranya jadi akhirnya generosis bersatu kembali dan tahun 2016 gun insulisis berkumpul kembali dengan tema reuni dimana disitu generosis hadir kembali dan yang utamanya itu harinya itu adalah slice dan jeb mckigan dan tentu aja x row lalu sudah terjadi reuni itu akhirnya mereka berusaha untuk membuat album tapi sebelum mereka membuat album akhirnya pada agustus 2023 sekarang mereka malah membuat single yang berjudul perhaps dan inilah kisah kenapa sampai terlaksana tour atau konser reuni sampai sekarang 2023 lagi kembali mereka melakukan konser dengan apa bersama kembali generosis dengan mungkin kekangan mereka dan juga mengobati kangen dari semua pecinta band atau pecinta musik generosis dan musik kuk dan akhirnya tahun 2023 ini di tangan 18 Agustus generosis merilis single yang perhaps ini adalah ungkapan hati X rose atas kejadian yang terjadi di masa lalu dan dia intropesi bahwa dia mungkin sumber kekacauan atau sumber kejadian sampai genosis sampai pakem dan akhirnya tahun 2023 ini merupakan awal yang mungkin semoga-moga menjadi awal kesusahan genosis kembali lagi seperti dahulu kalah dan menjadi band yang saya disokai dan dicintai oleh seluruh pecinta musik rock itu kawan jadi itu adalah awal dari mulai Excel masa kecil Excel remaja Excel berawal dari mulai karir dalam musik sampai Excel menjadi orang besar dan sampai sekarang Excel konser kembali dengan grup band terdahulunya dengan tema reuni dan akhirnya mengeluarkan single yang berjudul Verhex oke segitu dulu kawan yang dapat sampaikan tentang biografi dari Excel Rose dan itu saya rasakan emang betul jadi perjuangan hidup itu luar biasa dimana kita awalnya merasa mungkin di bawah atau kita di bawah dan akhirnya di atas tapi saat di atas itulah yang coba yang paling berat karena orang biasanya kalau sudah di atas dari poncak atas itu kesobongan timbul egois timbul merasa diri menang terus timbul dan selalu menyalahkan orang itu timbul dan itu hal-hal yang sangat benci oleh seluruh orang semua orang dan mungkin itu yang memperkuatkan generosis pada masa lalu itu pakem karena karakteris itu hadir pada sosok Excel Rose oke itu aja dulu yang dapat saya demikkan tentang biografi dari Excel sampai juga lagi di review-review saya berikutnya mungkin membahas musiknya mungkin langsung bandnya atau personenya dan mungkin saya akan membahas grup band yang lainnya khususnya musik rock karena saya akan membahas tentang musik rock semuanya dan tapi mohon maaf saya tidak mungkin tidak akan menampilkan video jadi saya sangat menghormati hasil karya orang lain jadi saya video tidak akan saya tanyakan karena itu kan hak mereka hak cipta juga saya terkena hak cipta juga karena saya menghormati karya orang lain maka saya cuma mengambil slide atau foto aja karena saya tidak akan menanyakan video pool dari konser mereka dari album mereka dari video clip mereka jadi saya sangat menghormati semoga hasil karya mereka dalam berkarya sukses ya dan dihargai oleh pecinta musik musik dunia baik musik apapun ya mau rock mau alphabotip mau pop pokoknya dihargai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi dengan saya Arieh channel 3F firman syah selamat malam Indonesia selamat malam Jawa Barat selamat malam Tasikmalaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh